Dan kalau kita mikirnya lebih ke profit duluan atau gak usah jauh-jauh profit deh Lebih ke engagementnya, kita baru bikin konten 10 Terus engagementnya jelek, kita langsung down Nah itu hal kan fokusnya lebih ke apa yang bisa kita kontrol Misalnya konsisten posting, value apa yang kita mau kasih gitu Ada kok saatnya dimana aku sedih nih engagementnya turun Tapi jangan sampai itu bikin kita stop aja sih Itu tuh ajar, tapi jangan sampai fokusnya ke sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Zaki di acara Mari Berkenalan Kalau belum kenal, jangan saling menghakimi Di episode kali ini kita bakal ngobrol dengan cewek Perempuan Cantik Udah itu banyak banget followersnya Dan Zaki termasuk orang yang selalu bingung Atau selalu bertanya Kenapa sih mau jadi sosok konten kreator dan lain-lain Langsung aja kita sambut, ini dia Gania Halo Gania Harsson Zaki sebutnya pekerjaannya itu konten kreator, youtuber, atau tiktoker, atau instagramer Konten kreator, atau apa Konten kreator Lebih ke, ngapain sih mungkin temen-temen banyak yang gak tau, kalau kan konten kreator itu Bikin konten Bisa jadi pekerjaan kah? Bisa, jaman udah berubah banget sih Kak Zaki Jadi konten kreator itu mungkin buat orang tua aku, orang tua Kak Zaki mungkin masih baru gitu ya Apakah ini stabil, apakah ini bisa bertahan gitu Padahal sebenernya kalau kita lihat konten kreator yang sekarang ya, yang udah mulainya udah 5 tahun lalu, 8 tahun lalu itu, wah sekarang sih udah luar biasa banget Belari Gania itu memulai jadi konten kreator berapa tahun yang lalu? Kalau jadi konten kreator itu dari 2014 kali ya Jadi, tapi udah ganti-ganti, awalnya tuh lebih ke review kafe, fashion gitu, OOTD kan dulu jaman kan Nah tapi, semenjak mulai ke video, apalagi di tiktok, mulai bikin yang orisinil lah yang pengen aku share Belari dari 2014, itu termasuk yang anak baru, kehitung terlambat, atau emang jaman itu masih belum terlalu banyak, Fandengrath Ehm, sebenernya jaman dulu cuma sekedar hobi, Kak Aku baru seriusin banget, bener-bener full time itu, akhirnya aku setelah persimbangan panjang banget nih ya, itu tahun 2020 Duh aku, aku bener-bener, jadi selama ini aku sambil kerjaannya, karena, nih karenanya, karena orang tua aku belum setuju Gitu, salah satunya ya, pertimbangan aku juga banyak sih Kita coba tarik ke pertimbangan aku juga banyak Apa aja sih emang pertimbangannya? Pertimbangannya, wah, ini ya sebelum aku memutuskan untuk resign dari kantor aku, aku sampe bikin pro dan kontra Untuk menjadi seorang konten grader, ataupun pekerja kantoran, itu aku rinciin sampai 4 halaman Jadi aku sampe bikin kayak worst case scenario nya, misalnya gagal disini, plan B nya apa Sampai, pokoknya kan pas halaman aku rinciin semuanya, Kak Gaki Jadi, pertimbangannya apa aja, sebenernya diawali dengan pertanyaan, aku mau ada apa aja sih di pekerjaan aku sekarang Nih, sekolah aku ya, yang pertama income dulu ya, pasti ya kan, uang ya, income Yang kedua, fleksibilitas waktu Jadi, kalo kerja kantor kan udah jelas nih, 9 to 5 atau enggak, 9 to 7 gitu ya Kalo pebisnis atau konten grader, mungkin lebih fleksibel Senin hari Minggu Sebenernya, fleksibel itu kalo kita udah di tahap tabungan udah banyak Karena kalo kita industri kreatif itu, jumlah waktu yang kita tuangkan sama dengan jumlah tabungan yang masuk Bener gak sih? Bener, bener, apalagi kita masih usia ya, produktif banget, yaudahlah, bencerin abis aja Ga ada libur, ga ada libur deh ya Ga ada libur, ga ada libur deh Sama yang ketiga, ini aku inget yang ketiga itu, aku pengen pekerjaan aku punya impact buat orang lain Banget Ga harus yang gede-gede banget, tapi itu punya impact lah Ada pengaruh Nah, aku bandingin nih kerja kantoran, aku dulu sebagai akuntan dan auditor dulu Sama konten grader, nah aku bandingin ketiga aspek itu Kalo untuk income gimana nih, untuk resibilitas waktu gimana, dan untuk impact fullnya gimana Nah, aku bandingin untuk saat itu, dan kira-kira untuk 2 tahun lagi gimana Kadang kita harus lihat proyeksi ke depan kan, jangan-jangan konten grader cuma buat 6 bulan doang Iya, kita bakal jadi kaya cuma setahun doang Padahal kan hidup panjang ya, hidup Iya, soalnya kan keputusan yang cukup besar di umur aku sekarang ini kan Aku tinggalin semuanya atau gimana gitu Nah, setelah aku pertimbangin untuk saat itu, dan untuk 2 tahun lagi kira-kira Aku memutuskan untuk ambil resiko At least kita udah meminimalisir segala kemungkinan terburuknya gitu Makanya aku pertimbangannya cukup panjang, diskusi sama keluarga, orang tua paling penting gitu Ya itu sih, Jackie udah sedikit kepo tentang Mbak Gania, atau Jackie manggilnya? Kayaknya Gania aja Jarang banget kalo temen-temen yang nonton juga jarang banget kan ketemu cewek yang seger, muda, beli ya di konten Mari Berkenalan ini Karena kadang Jackie memikirkan jarang ada anak muda, mungkin bukan meremeh kan Tapi Jackie bilang gini karena Jackie belum mengenal mereka Tapi Jackie jarang tau ada anak muda yang berani ngambil resiko Jadi ya, gila sih Jackie pas ngedenger seorang Gania sudah bekerja dan punya penghasilan yang jelas, tetap dan itu memilih jadi konten kreator gitu Itu ya, pengambilan keputusan yang gila sih Maksud Jackie, karena sumber Jackie rata-rata mereka sepakat mereka disebut orang gila Karena kita ngambil keputusan yang gak biasa gitu, gak pada umumnya lah Itu titik baliknya kenapa sih sampai kepikiran pengen yaudahlah fokus di konten kreator titik baliknya apa itu? Karena awalnya itu, kakak aku sih yang nanya, yang bilang, Jackie aku bilang, ini kesempatan tuh belum tentu akan keulang lagi tahun depan gitu Jadi kalau gak dimaksimalin sekarang, itu bisa-bisa kita kehilangan momennya Contoh kita flashbacknya liat youtube tahun 2000an ya, semua youtuber yang mulainya awal yang udah langsung peka sama perubahan dunia Perubahan jaman, itu sekarang udah bisa sesukses apa gitu kan? Nah Instagram juga early stage-nya, masing-masing platform tuh ada early stage-nya gitu Dimana kalau kita masuk ke platform tersebut di momen yang pas, yang tepat, itu bakal enak banget Dan menurut aku, tiktok itu masih early stage lah gitu, untuk sekarang mungkin masih juga gitu Hai banget sih, kalau tiktok, Jackie banyak denger cerita-cerita curhatan, malah banyak perusahaan-perusahaan kebantu banget Gara-gara misalnya tempat mereka dijadiin konten tiktok sama orang lain Ya tiktok tuh aku gak tau sih kedepannya bakal kayak gimana, cuma untuk sekarang masih semua orang punya kesempatan untuk bisa dilihat orang gitu Untuk kontennya bisa dinikmatin orang banyak gitu Dan kalau aku nunggu kayak, ya lah tunggu nanti dulu deh masih belum bisa ambil keputusan Takutnya udah ketinggalan duluan gitu Kan, nah udah Kita harus by momen ya, harus pinter cari momen sebenernya ya Iya Nah yang tadi kelimpet bahwa ada kata-kata bahwa gak gampang loh meyakinkan orang-orang Kita sebut ruang lingkup terdekat kita itu adalah rumah, adalah orang-orang sekeliling kita kan Gak gampang Caranya emang gimana sih sampai diiyahkan atau dibiarkan Beda kan mengiyahkan dengan yang terserah Ini lucu sih sebenernya Jadi awalnya ya aku ajuin, aku kertas HPS itu aku ajuin nih kebapakku Pak aku mau resign dong memutuskan untuk jadi konten kirater soalnya Aku sebenernya lebih suka nih kejaan ini gitu bla 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 Pokoknya semuanya aku kayak presentasiin lah ya ke orang tua gitu Nah papaku gak setuju, ya wajar gak setuju Kan semua orang pengen yang terbaik buat anaknya kan, itu intinya kan Pasti Orang tua gak pengen aku lontang-lantung, gak ada kerjaan gitu kan Dan orang tua pasti pengen yang terbaik lah, aku tahu banget Nah mungkin untuk melindungi aku juga gitu Saya jangan gitu, kerja aja karena A, B, C, D, E gitu Tapi aku bilang, akhirnya sampe bilang kayak Aku sebenernya jiwanya tuh extrovert banget Kalau kerja di belakang layar, aku kadang gak bisa berekspresi gitu Apalagi aku tadi udah bilang, aku jadi konten kirater Mungkin gak seserius sekarang ya, dari 2014 Cuma sekedar hobi doang di Instagram gitu Tapi aku suka berekspresi gitu Jadi kayak at least gak usah gimana-gimana Cuma story-story aja gitu Sedangkan semenjak aku kerja kantoran Apalagi profesional banget gitu auditor Gak enak aku story-story gitu Kayak takutnya Rahasia juga kan, yang dikerjain kan biasanya Iya, itu apalagi ya Maksudnya untuk hari, weekend pun juga Kalau aku kebanyakan berekspresi di sosial media Takutnya nanti manajer aku lihat Nanti ini gani main mulu bisa kerja gak ya Ada takut-takutnya gitu loh sebenernya Kita kan gak bisa ngebatasin pemikiran orang ya Iya, takutnya ada personal opinion gitu loh Itu kan gak bisa dihindari Dan takutnya juga jadi subjektifitas dalam penilaian performance aku gitu Itu mungkin, aku bisa salah sih Mungkin aja dia gak mikir kayak gitu Tapi makanya aku jadi gak berani Lebih berhati-hati Ya, lebih kayak main aman aja Jadi anak yang kerja Yang gak ngapa-ngapain gitu Weekendnya ya main biasa normal lah gitu Gak banyak berekspresi gitu Biar menghindari yang gak suka Dan penilaian performance aku jadi gak terpengaruh gitu Kita ini benar-benar salah ya Kayaknya salah sih Kayaknya mereka baik-baik aja sebenernya Tapi gilanya kamu bilang Di saat kamu bekerja itu Kamu main aman gak? Tidak berkegiatan lain-lain yang Bisa merusak citra atau performance Ya Tapi yang Kata Jagi gak bermain aman sih Malah keluar dari yang gaji bulanan Ya udah kan sebenernya Kamu seneng bermain aman Tapi kamu juga termasuk orang yang suka tantangan ya? Aku kayaknya Lebih ke All out di satu hal deh Jadi kalo misalnya Aku udah kerja kantoran Aku bikin konten pun juga kadang Kan akhirnya aku mulai kan Mulai bodoh amat gitu ya Tapi tetep aja kayak Ini nanti manajer lu mikir apa ya Nanti komen aku yang ini Atau enggak kayak misalnya Ada kerjasama sama brand Harus di upload di hari Senin jam kerja Padahal aku tag nya udah weekend nya tuh Tapi orang kan gak semua tau juga kan Bisa kayak gitu Iya mungkin aku jelasin kan Gak ada yang komplain sih Tapi gak enak gitu Kayak gak bisa Berekspresi semaksimal itu gitu Jadi akhirnya aku uruskan untuk Oke full time aja Dan pandangan ayah? Oh iya tadi tadi Maaf ya guys Gak maaf santai aja Oh iya awalnya gak setuju Aku nangis Gak gak kayak gitu Enggak Enggak Cuma ngelempar kaca Biring Enggak Enggak gitu ya Enggak gitu ya guys Aku bilang Aku pengen coba Enggak gitu Enggak 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 berproses Enggak 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 niagan ya nanti langsung kepoin aja karena nanti juga kita tapi di deskripsi sekarang ya Jaki pengen tanyain lagi yang lagi dilakuin sekarang apa bikin konten oh iya ini settingnya ini ini settingnya juga ya iya ada full tank jadi bikin konten apapun itu ya itu tadi ya bukan sekarang pokoknya medianya malah mau diluasin lagi ya dan kebetulan saya juga mengenal dengan bagiannya karena kita lagi project bareng sebenernya di setting ini seru banget sih maksudnya ya nggak semua orang rata-rata orang memikirkan bahwa value profit karena Jaki orang yang selalu membedakan eh yang membagi dua value itu ada profit ada bonafit terkadang orang terlalu mengejar dulu profitnya jadi pengen jadi konten kreator pengennya cepat kaya dulu atau apa sebenernya nggak salah sih temen-temen cuman lebih baik impactnya dulu apa yang kita bisa kasih ke orang lain karena yang namanya profit itu ngikutin banget bener nggak sih dan kalau kita mikirnya lebih ke profit duluan atau nggak usah jauh-jauh profit deh lebih ke engagementnya kita baru bikin konten 10 terus engagementnya jelek kita langsung down nah itu kita bakal down kalau kita fokusnya ke outputnya which is followers viewers dan ya wajar sih aku juga nggak semuanya pasti bisa kuat mental tapi usahakan fokusnya lebih ke apa yang bisa kita kontrol misalnya consistent posting value apa yang kita mau kasih gitu ada kok saatnya dimana aku sedih nih engagementnya turun tapi jangan sampai itu bikin kita stop aja sih itu tuh ajar tapi jangan karena saya fokusnya ke sana dan jangan di berarti jangan dicontoh yang versi saya aja gitu hehehehe soalnya ya itu konsistensi yang agak berat ya di dunia digital Jackie juga konsistensi yang berat konsistensi itu gampang kalau kita lagi feedbacknya bagus nih dari audiens semangat banget ya bikin konten ngurutnya langsung ke up tapi tapi kalau lagi nggak ada yang nonton gitu feedbacknya jelek mau konsisten tuh susah banget gitu gitu Jackie bakal belajar banyak sama ganinya sih aku juga masih belajar sih itu karena yang namanya di dunia digital itu nggak ada yang pernah bisa kita tebak ya kadang di luar kontrol kita hal yang biasa menurut kita malah meledak aku belum ada ya ya hal yang biasa hal yang kata aku luar biasa belum ada yang meledak gimana ya enggak sih sebenarnya kenapa Jackie jadiin gania narasumber di Mari Berkenalan katanya Jackie pengen ngeliatin bahwa temen-temen ya generasi muda pun ada yang kita bisa ambil sesuatunya maksudnya ada yang bisa kita jadiin tempat belajar karena emang biasanya Mari Berkenalan itu banyaknya senior-senior yang udah senior atau apa jadi cuma pengen memperlihatkan bahwa ada loh sosok-sosok muda yang bisa dibilang konten kreator yang tidak hanya menjual kecantikan maksudnya seksi sorry jadi bukan apa-apa cuman itu kan yang terjadi di dunia digital yang mudah banget dijualnya tapi kalian mau memperlihatkan tentang kepintaran kalian maksudnya apa yang kalian bisa itu juga bisa dapat feedback yang bagus juga ya sebenarnya kalau kalian sukanya dance gitu nggak apa-apa juga ya terserah kalian nyamannya dimana gitu kalau aku nyamannya di konten ini ya udah aku jalanin tapi kalau kalian mau berkreasi di hal lain di fashion kah di nari-nari itu juga banyak banget dancer yang bagus di tiktok ya yang versi seriusnya ya maksudnya kalau beneran saya pengen ngedance oke cuman rata-rata kan yang cuman ikut rame ikut rame kayak gitu sih ya maksudnya ya jadi juga bakal mempelajari tiktok tunggu saya di tiktok soalnya media yang kuat banget walaupun dulu sempet drop ya di Indonesia cuman alhamdulillah malah naik lagi dan jadi selalu temen tiktok itu bukan apa-apa aduh ditit nggak ya ini kan di YouTube karena apa ya banyak lagu-lagu zaman dulu yang malah jadi terkenal meledak sekarang kekuatannya powernya juga sih hebat banget kayak satu hari video kita bisa satu juta views gitu padahal bukan siapa-siapa nih gitu dan sekarang yang terakhir eh bukan yang terakhir eh kedepannya mau ngerjain apa sih kalau sekarang kan lagi coba bikin konten apa bikin ikut di media mana coba melebarkan sayap dengan media-media yang lain kalau sebenarnya titik akhirnya gandia itu dia akhirnya pengennya kayak gimana inginnya datang konten ngeratar tapi sambil punya disi berarti bisa juga kayak misalnya yang Jackie lagi lakuin sekarang bikin program-program juga ya kayak gitu juga mungkin banget ya kalau dari konten kreator terakhir pesen buat temen-temen yang pengen ngejalanin bidang kayak gandia sebenarnya kalau dari aku sih lebih ke coba dulu aja mulai dulu nah itu yang paling penting sih karena kebanyakan kayak mikir takut diomongin temen terus aku nggak punya lighting nggak punya mic nah udah nggak usah pikirin itu dulu coba dulu aja mulai pakai yang ada yang kamu punya sekarang mulai dulu aja jangan langsung fokus ke outputnya kayak followersnya viewersnya karena kalau kita fokusnya ke outputnya dulu kita akan susah banget untuk jalaninnya dan susah untuk bertahannya jadi fokus aja ke konsisten posting tentang ide apa yang kalian ingin sampein ke masyarakat ya karena jadi juga banyak denger dari temen-temen yang udah di dunia digital bahwa kerjain aja dulu karena kita nggak tahu video keberapa yang meledak itu dan kapan meledaknya kita nggak tahu kita tinggal sabar aja nunggu itu pasti kalau kita konsisten dalam sesuatu ada tanggalnya ya maksudnya ada waktunya itu pesen dari gania kalau dari pesen saya itu juga kata orang ya bukan pesen saya aja cuma makasih banyak gania udah mau dijadiin narasumber di mari berkenalan semoga bisa jadi inspirasi juga buat temen-temen soalnya ya jadi salut juga sama sosok gania remaja masih muda dan mungkin diumuran gania pun belum berani ngambil keputusan sehebat itu terima kasih terima kasih semoga yang kita obrolin hari ini bermanfaat buat kamu yang mantan sampai jumpa di episode berikutnya tadaa